Orang pelapor pengaturan skor atau match fixing asal Kabupaten Malang, Jawa Timur diduga menjadi korban tabrak lari. Akibatnya korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya dan kini kasus ini masih dalam penanganan Polda, Jawa Timur. Zaeka Wulandari, pelapor swab di Liga 3 Sepak Bula Indonesia menjadi korban tabrak lari di Jalan Tirto Mulyo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Peristiwa terjadi sesaat setelah korban dan suaminya keluar dari sebuah minimarket dan berencana pergi ke Mapolda, Jawa Timur dalam rangka membuat laporan kasus pengaturan skor dalam pertandingan Liga 3. Tiba-tiba motor yang dikendarai suaminya dipepet oleh orang tak dikenal dari sisi kiri dan berusaha menjatuhkannya. Namun motor masih bisa dikendalikan. Tak berapa lama muncul lagi motor orang tak dikenal yang langsung menabraknya dari sisi kanan hingga korban dan suaminya jatuh. Akibat kejadian tersebut, Za dan suaminya alami luka-luka di wajah, tangan dan kaki. Tidak, saya tidak akan. Ini malah menambah saya untuk semakin, berarti memang benar ada praktik kotor di Liga 3 ini yang harus kita perangi bersama. Karena menurut saya kalau kita tidak speak up, kita tidak berani, ini akan terus gitu kasihan. Nanti anak-anak yang, apa ya istilahnya, yang ingin sepak bola ini menjadi baik seperti itu. Kasus upaya SUA pada salah satu pertandingan di Liga 3 ini terungkap lantaran Za Eka Wulandari yang menjadi pendahara tim Gresik Putra Parana NEFA melaporkan Dimas Yopi Perwiranusa, yang meminta pengaturan skor dan timnya mengalah saat pertandingan Gresik Putra Parana NEFA versus NZR Sumber Sari. Yopi juga sempat menawari sejumlah uang kepada Za, mulai dari 70 hingga 100 juta rupiah. Belakangan diketahui pengaturan skor ini untuk tujuan judi online. Karena tindakan tersebut, Komdis PSSI Jati menjatuhkan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah kepada Dimas Yopi, selain juga menghukum yang bersangkutan dengan larangan beraktifitas di sepak bola selama 10 tahun. Selain skandal di laga melawan NZR Sumber Sari, Gresik Putra juga diminta mengalah saat melawan Persema Malang. Terkait hal itu, Komdis PSSI Jati menjatuhkan hukuman bagi dua pemain Gresik Putra, yakni Andi Cahya dan Hendra Putra Satriak, serta Kidman Gresik Putra Desly Galang Ramadhani. Mereka dilarang beraktifitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Laga Gresik Putra melawan NZR Sumber Sari dan Persema Malang sendiri berakhir dengan kekalahan untuk Gresik Putra. Saat melawan NZR Sumber Sari, mereka kalah tipis 0-1. Di laga melawan Persema, Gresik Putra kalah 1-5. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET.